Motivasinya ya mas, yang pertama jelas kalau orang bisnis itu cuan keuntungan, yang kedua mas, saya ingin menularkan semangat kita untuk beternak dan keinginan kita untuk berkembang lebih maju ini kepada masyarakat dan lingkungan di sini yang selama ini masih memelihara sapi itu secara konvensional, secara tradisional, sangat ingin mindset seperti itu dirubah, kemudian kita bagaimana memelihara sapi itu cepat menguntungkan, tidak perlu menunggu lama-lama dan yang jelas imbasnya bolak-baliknya juga ke kemasukan kita secara ekonomi Terima kasih Ini nama lengkapnya Setiobudi mas Ini alamatnya apa mas ini mas? Alamatnya ini di Dusun Jumblang Bedek, Desa Sidorjo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun Ini kalau sudah tahu ini mendirikan Anda berapa tahun ini mas? Ini sekitar satu tahun mas Dan untuk biayanya untuk membangun? Untuk pembiayaan mungkin kalau secara detailnya itu mungkin lebih dari 80 juta mas Tapi kalau mungkin secara gerambiangan itu sekitar 86-90 juta kemarin Kalau dengan diri ini membangun Pak Bidupan juga mas? Oh iya mas Seiring berdirinya kandang ini kemarin Terus masyarakat di sekitar Sidorjo Sini banyak yang tertarik untuk ikut peternak sapi atau pengembangan sapi Terus akhirnya kita pas kumpul ngobrol-ngobrol sambil ngopi itu Akhirnya keluar ide untuk mendirikan atau membuat Pak Guyupan Namanya Pak Guyupan Peternak Andalan Saradan Untuk anggotanya berapa mas? Sekitar 15 orang mas Cuma itu tidak mencakup Sidorjo saja Karena juga ada anggota kita dari KOREM Anggota-anggota TNI Yang kebetulan mereka juga belajar bersama-sama Berbagi pengalaman disini untuk memelihara sapi Saya yang sempat kemarin banyak antara itu Pak ya? Oh iya Kemarin itu dari kunjungan dari Anu Kodem Koramil Koramil se Jawa Timur Wilayah 081 Berarti itu Jawa Timur bagian Barat mas Itu di bawah komando Pak Danrem itu Kolonel Mas Duki Nah untuk kandang ini sendiri itu kapasitas berapa nih Pak? Kandang ini kapasitasnya 12 ekor mas Insya Allah ke depan kalau memang ini menjanjikan Akan kita perlebar di samping-sampingnya sini Untuk kebetulan ini masa pengembuhan berapa bulan disini Pak? Target kita untuk pengembuhan itu sekitar 4 bulan mas Dengan memperhitungkan umur Kemudian Apa itu Kalkulasi makan sapi tiap bulan Untuk mengejar target bobot sapi Maksimal 4 bulan kita harus sudah mengeluarkan atau kita lepas sapinya Nah untuk disini tuh Pakannya apa aja Pak? Pakan kita yang utama itu sentrat Terus ada pakan tambahan seperti Singkong, damen, rumput Ya kadang-kadang juga ada tambahan yang lain Misalkan dari hijau-hijauan di sekitar lingkungan sini Pak Itu Pak ya? Rasanya itu sentrat dari Pak Nur ya? Ya itu dari Pak Nur Blitar itu suhunya Para suhu Nah untuk prospek ke depan Bagaimana Pak? Prospek insya Allah Kalau dari yang sudah kita keluarkan kemarin Itu keuntungannya sangat menjanjikan Insya Allah mas Kedepan kita akan terus kembang biakan Dan kita akan menggandeng lingkungan dan masyarakat disini Untuk ikut termotivasi memelihara sapi Pertama kalau bibitan mungkin ya kita seperti biasa Kita cari umur sekitar 2 tahun ke atas Atau minim 2 tahun Terus kemudian ya kita lihat kaki-kaki, panjang badan, bokongnya ya standar kita memilih sapi yang bagus itu mas Terutama juga sehat Nah untuk sini tuh gimana Pak? Harus limusin atau simental? Kalau saya kebetulan lebih senang ke limusin sama simental Mungkin ada campuran satu atau dua PO itu kita gunakan untuk semacam tempat sampahnya Jadi makanan-makanan yang sisa itu kita larikan ke jenis yang PO ini karena makannya sangat ragus sekali Nah untuk selama sendiri ini kendalanya apa saja Pak? Kendalanya cukup banyak sih mas Cuma ya dalam kategorinya sambil berjalan sambil belajar Ya namanya memelihara sapi itu kan barang hidup, barang berkembang biak, kesehatannya sapi Terus dari sisi makannya, kebersihan kandang, terus dari sisi keamanan disini Itu ya menjadi masalah tapi bukan masalah yang istilahnya itu kendala yang tidak bisa diatasi Tapi itu menjadi seninya malah menjadikan kita lebih semangat untuk mengetahui selok beluk sapi ini Nah itu Pak, untuk pernah ngalami sakit ya Pak? Pernah mas, sapi saya pernah ngalami yang paling parah itu sapinya ambruk Itu tidak mau berdiri selama 4 hari Itu karena flu itu Pas awal-awal kita beternak ya sempat bingung juga cara ngatasinya Tapi akhirnya kita sharing dengan teman-teman sesama anggota Pak Guiupan Akhirnya menemukan solusi dan akhirnya ya menjadi pengalaman yang berharga Untuk kebersihannya bagaimana Pak? Untuk kebersihannya sapi di kandang sini kita sangat jaga sekali mas Sapi kita mandikan tiap pagi dan sore Kandang kita bersihkan tiap pagi dan sore Kita semprot, kita sterilkan lantainya dari kotoran-kotorannya Untuk salah satunya itu Biar lalatnya itu tidak kumpul di kandang kita Kita nyamuk juga Terus kita semprot habis itu dengan pesticida Untuk badannya sapi, kaki-kaki sapi Dan beberapa obat tambahan Itu Pak, untuk penggunaan kotoran gimana Pak? Oh iya itu hal yang paling penting dan urgent mas Karena itu berkaitan dengan lingkungan Nah untuk kotorannya sapi itu kita bersihkan Kita kumpulkan Kemudian kita ada di satu tampungan Itu kita biarkan sampai kering Nanti kalau sudah kering Itu kotoran kita jadikan pupuk kompos di sawah Dan juga di tegalan yang ada di sini Untuk airnya itu kita salurkan ke sekitar lingkungan sini Terutama untuk pohon-pohon pisang Atau tanaman yang lain Karena ternyata itu sangat subur sekali Oh iya Pak, tapi kalau cerita mistis itu bagaimana Pak? Oh iya Mas Ini kalau ada tambahan sedikit di kandang sini itu Memang dulu karena ya posisi letak kandang ini Di belakang sekali Di pinggir sungai Terus dekat dengan pohon-pohon bambu Yang istilahnya di sekitar lingkungan sini Tumbuh sangat lebat Apalagi lingkungan belakang sini Dulu sebelum ada kandang itu kan Jarang kita Di jama orang itu ya Di jama orang itu jarang Lepas kandang ini baru berdiri itu Saya itu kalau malam di sini itu sering bingung Sapi itu tiba-tiba berdiri Telinganya jorok ke depan Itu kok satu arah, satu titik itu apa Ternyata setelah kita ngobrol dengan teman-teman Ternyata katanya seperti itu melihat Ya sesuatu yang kita sendiri tidak bisa lihat Gila saya sendiri pernah ngalami juga Lagi asik-asiknya ngerokok di kandang Itu tiba-tiba ada suara orang tertawa Itu di dekat telinga Pokoknya seni dan serulah Ya tentang peternak Nah untuk motivasi Peternak Indonesia mana mana Motivasinya ya mas Yang pertama jelas Kalau orang bisnis itu cuan Keuntungan Itu yang pertama Yang kedua mas Saya ingin menularkan Semangat kita untuk peternak Dan keinginan kita untuk berkembang lebih maju ini Kepada masyarakat dan lingkungan di sini Yang selama ini masih Memelihara sapi itu secara konvensional Secara tradisional Saya ingin mindset seperti itu dirubah Kemudian kita bagaimana Memelihara sapi itu Cepat menguntungkan Tidak perlu menunggu lama-lama Dan yang jelas Imbasnya Bolak-baliknya juga ke Pemasukan kita secara ekonomi Terima kasih Boleh berkunjung di sini Iya mas Semoga peternak di sini Amin mas Amin Oke terima kasih Sekian video hari ini Jangan lupa like Comment Subscribe ya guys Biar channel ini makin berkembang Terima kasih Wassalamualaikum Baru'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax